Kemudian, yang ketiga, orang yang suhu terhadap dunia adalah sama saja bagi dia, antara orang yang memujinya atau mencelaknya ketika dia berada di atas kebenaran. Tidak terpengaruh dengan banyaknya pujian, kemudian dia semakin besar kepala dan semakin semangat. Begitu juga sebaliknya, tidak kemudian patah semangat ketika banyak orang yang mencelaknya. Selama dia yakin berada di atas al-haq, baginya orang yang memuji atau mencelaknya, sama saja. Itu diantara makna zuhud terhadap dunia, jadi hakikat zuhud itu berada di dalam hati. Hakikat zuhud adalah berada di dalam hati. Jadi dia keluarkan apa yang ada di dalam hatinya, berupa kecintaan, ketamakan terhadap dunia, dia keluarkan itu. Rasa cinta dan tamaknya terhadap dunia, dia keluarkan, lantas dia penuhi hatinya dengan rasa cinta kepada Allah dan akhirat. Nah itulah orang yang zuhud. Makanya orang yang zuhud bukan berarti gak punya harta, meninggalkan dunia secara total dan menjauhinya. Tidak. Duktinya Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi orang-orang yang zuhud. Ternyata beliau mempunyai sembilan orang istri. Nah ini orang yang paling zuhud. Iya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, seorang penguasa, mempunyai kekuasaan yang luas. Sebagaimana disebut dengan Allah dalam Al-Quran. Tapi, tidak ada keraguan bahwa dia adalah orang yang paling zuhud. Para sahabat juga mempunyai istri-istri, punya harta kekayaan. Di antara mereka banyak yang kaya raya. Dan semuanya ini tidaklah mengeluarkan mereka dari hakikat zuhud yang sebenarnya. Gitu ya. Nah jadi kalau mau diberikan ilustrasi, Orang yang zuhud itu seperti orang yang pengen masuk ke sebuah istana. Dia ingin ketemu raja di dalam istana itu. Tapi pintunya terhalangi oleh anjing. Yang menjaga pintu itu. Apa yang harus dia lakukan? Orang yang zuhud, dia akan melemparkan sepotong roti. Walaupun roti ini yang dia suka kain. Sedang dia butuhkan. Roti ini sesuatu yang dia sukai. Tapi dia lemparkan sepotong roti itu. Sehingga membuat anjing tersebut sibuk dengan roti tadi. Dia makan roti itu. Akhirnya ketika sang anjing tersibukkan dengan roti tadi. Dia pun segera masuk ke dalam istana. Untuk menemui sang raja. Dan mendapatkan kedekatan darinya. Nah yaitu. Jadi anjing disini diumpamakan sebagai syaitan. Syaitan yang berdiri di depan pintu kerajaan. Anjing disini diumpamakan sebagai syaitan yang berdiri di depan pintu kerajaan. Atau di depan pintu surga. Karena itulah kerjaannya syaitan. Ingin memalingkan kita dari surga. Iya. Dia menghalangi manusia untuk masuk ke dalamnya. Padahal pintunya dalam keadaan terbuka. Pintunya dalam keadaan terbuka. Tinggal kita gimana caranya. Iya. Untuk bisa masuk pintu yang terbuka tadi. Ada pun roti. Nah itu diumpamakan sebagai dunia. Harta dunia dan perhiasannya. Maka barang siapa meninggalkannya? Dia rela membuang dunia itu. Maka dia akan memperoleh kedekatan dengan sang raja. Yang terima Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah. Dua penafsiran yang dimaksud dengan ahsan wa amala. Kalau menurut Fudhar bin Iyawm. Ahsan wa amala adalah orang yang paling ikhlas. Dan paling mencocok ke sunnah dalam amalannya. Dan penafsiran yang kedua. Ahsan wa amala adalah orang yang paling zuhur terhadap dunia. Iya. Iya. Ini adalah orang yang paling ikhlas. Itulah. selamat menikmati